Intro 400 personil gabungan disiagakan dalam mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru di Timur Tengah Selatan Sesuai Himbaun Kapolda NTT, keramaian perayaan Natal dan Tahun Baru di NTT tidak diizinkan demi menekan penyebaran COVID-19 Polres Timur Tengah Selatan menurjunkan 400 personil gabungan terdiri dari TNI Polri, Pol PP, BPBD, Tenaga Medis, Ormas Banser dalam mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru di Kota Soe Ratusan personil gabungan ini ditempatkan pada 6 titik yang tersebar di Kota Soe dan sekitarnya 6 titik itu diantaranya posko utama di pospol kota Soe Portokohan, posko pospol pasar, pospam perbatasan Polen, pospam perbatasan Batu Putih, pospam perbatasan Molo Utara dan pospam kejamatan Molo Barat dan wilayah Amanatun Polres Timur Tengah Selatan mengikuti amanah Kapolri dan Kapolda tidak ada izin keramaian untuk malam Natal dan malam Tahun Baru tidak ada permainan merjun, petasan, semua personil dikerahkan fokus untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru Polres dari Polres TTS itu hampir semua yang dibuat dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru selain itu kita juga melibatkan personil TNI, juga dari Satp OPP dan instansi tingkat lainnya juga tok-tok-tok pemuda dan misyarakat yang kita libatkan juga Kapolres TTS menghimbau warga tetap berada di rumah usai kegiatan keagamaan dan taat protokol kesehatan seperti pakai masker, cuci tangan, hindari keramaian dan kerumunan jika ada yang aneh segera laporkan Kapolres juga menegaskan kepada masyarakat agar tidak mengkonsumsi miras sebab akan ditindak tegas Dari Timur Tengah Selatan, Sefnat Besi, Tim Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton!